Sebanyak 157 mahasiswa di Yudisium setelah dinyatakan secara akademis menyelesaikan perkuliahannya dalam Yudisium ke-18 Sekolah Tinggi Pariwisata Stipar Triatmajaya. Sebagai lembaga pendidikan pariwisata, Stipar Triatmajaya bertekad terus berbenah sehingga menghasilkan SDM pariwisata yang siap bersaing dan terbukti 70% mahasiswa yang di Yudisium saat ini telah bekerja. Menurut Ketua Stipar Triatmajaya, Ikutusutapa, mahasiswa yang mengikuti Yudisium ke-18 ini berasal dari D3 dan D4 Prodi Protelan dan Diploma 3 Prodi Pariwisata. Mahasiswa yang dilepas diharapkan bisa berkompetisi di level nasional dan internasional. Hal yang memanggalkan 70% mahasiswa telah bekerja. Setelah menamatkan kuliahnya, diharapkan para lulusan bisa menerapkan ilmunya yang diperoleh di kampus dan menjaga nama baik alma mater. Kedepan, sebagai lembaga pendidikan pariwisata, Stipar Triatmajaya akan terus berbenah dengan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang dan memperluas kerjasama dengan stakeholder pariwisata dalam hal ini penempatan tenaga kerja. Yang mahasiswanya di Yudisium yaitu ada dua program studi di D3 dan juga satu program studi di D4 yang semuanya konsentrasinya adalah bidang hospitality and tourism. Nah, ada 157 mahasiswa kami yang di Yudisium pada hari ini dan tentunya harapan kami bahwa setelah mereka dinyatakan secara akademis menyelesaikan semua program-programnya maka harapan kami nantinya setelah diwisuda mereka sudah siap untuk berkompetisi di dunia kerja baik itu di level nasional maupun level internasional. Nah, sebagai informasi dari 157 yang di Yudisium hari ini itu sekitar 70% diantaranya mereka sudah bekerja dan 30% mereka masih menunggu panggilan dari tempat-tempat kerja di mana mereka sudah menyampaikan lamaran kerjanya. dan tentu kami berharap ke depan mereka benar-benar dapat mengabdikan atau mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di kampus sehingga betul-betul ilmu tadi bermanfaat bagi pengembangan pribadinya dan juga pengembangan lingkungan di mana dia bekerja. Terima kasih. Jangan dengan kewulutan dan ketekunan dalam bekerja, kesuksesan bisa diraih. Dalam Yudisium kali ini, dalam jenjang D4, lulusan dengan IPK tertinggi yakni 3,84 diraih Nyoman Ayu Sri Ernawati. Sedangkan dalam jenjang diploma 3, IPK tertinggi yakni 3,91 diraih Nilu Ristarini. Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan bagi 3 dosen berprestasi yakni Madebayu Wisnawa, Nengah Subadra, dan Wayan Arte Artana. Terima kasih.